Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin sedikit menggelitik. Apakah kamu pernah bertemu seseorang yang terkesan sok asik? Atau mungkin tanpa sadar perilaku itu ada pada diri kita sendiri? Ya, kita semua bisa jadi pernah berada di posisi tersebut. Kali ini, saya akan membagikan empat pertanda yang menunjukkan jika seseorang itu mungkin terkesan sok asik dalam interaksinya. Tentu saja, kita membahas ini bukan untuk menghakimi, tapi lebih untuk introspeksi dan mengembangkan cara berinteraksi yang lebih baik dan lebih otentik dengan orang lain. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita. Dan oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. Siap? Mari kita cek satu persatu tanda-tandanya. Satu, basa basi terlalu lebay. Oke, mari kita mulai dengan pertanda pertama. Basa basi kamu terlalu lebay. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang ketika bertanya, bagaimana kabarmu? Terdengar seolah-olah dia sedang mencoba untuk menggali cerita hidupmu yang paling dalam? Atau mungkin kamu sendiri yang melakukan ini? Basa basi itu normal dan merupakan bagian dari etiket sosial kita sehari-hari. Tapi, ketika basa basi dibumbui dengan drama yang berlebihan, itu bisa membuat situasi menjadi canggung dan terkesan tidak tulus. Misalnya, kamu bertemu dengan teman dan langsung berkomentar, Wah, kamu terlihat seperti baru saja lepas dari pulau terpencil. Ceritakan semua pengalamanmu, padahal mungkin dia hanya sedikit kurang tidur. Mengapa ini bisa menjadi masalah? Karena, ketika komunikasi kita terlalu dipaksakan atau terlalu dramatis, orang lain bisa merasa bahwa kita tidak benar-benar tertarik pada jawaban mereka, tapi hanya ingin terdengar menarik atau berbeda. Ini adalah salah satu cara yang bisa membuat orang lain berpikir bahwa kita sokasik. Jadi, kalau kamu ingin meninggalkan kesan yang baik dan membangun koneksifitas yang nyata, cobalah untuk lebih alami. Gunakan basa-basi yang ringan dan relevan, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Ini akan membuat interaksi lebih nyaman dan otentik bagi semua orang yang terlibat. 2. Suka memberi pujian berlebihan Lanjut ke tanda kedua yang mungkin menunjukkan kamu terkesan sok asik. Suka memberi pujian berlebihan. Memberi pujian memang salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan yang positif. Namun, ketika pujian itu berlebihan, terutama untuk hal-hal kecil, bisa membuat situasi menjadi tidak nyaman. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang setiap kali berbicara selalu mengakhiri dengan pujian yang terasa too much? Misalnya, seseorang hanya mengganti gaya rambut dan kamu berkomentar, wow, kamu terlihat seperti bintang film Hollywood, padahal perubahan gaya rambutnya cukup sederhana. Atau ketika seseorang selesai menyampaikan presentasi yang biasa saja, dan kamu berkata, itu adalah presentasi terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Pujian seperti ini mungkin dimaksudkan untuk membuat orang lain merasa baik, tetapi jika terlalu sering dan tidak sesuai konteks, bisa jadi terdengar tidak tulus dan seolah-olah kamu hanya ingin menonjolkan diri sendiri. Sebagai alternatif, cobalah untuk memberikan pujian yang lebih realistis dan spesifik. Misalnya, gaya rambut baru kamu itu cocok sekali dengan bentuk wajahmu terlihat fresh. Atau, aku suka bagaimana kamu mengatur slide presentasimu, informasinya mudah diikuti. Pujian seperti ini tidak hanya terdengar lebih tulus, tetapi juga lebih berarti bagi penerima karena menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan detail. 3. Oversharing Bergerak ke pertanda ketiga. Oversharing, atau kebiasaan berbagi informasi pribadi yang terlalu detail terlalu cepat. Ini adalah salah satu tanda yang paling jelas dari seseorang yang mungkin terkesan sok asik. Mengapa? Karena Oversharing seringkali dilakukan dalam upaya untuk membuat diri sendiri terlihat lebih menarik atau unik di mata orang lain. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang baru beberapa menit berkenalan sudah mulai bercerita tentang masalah keluarganya, detail percintaannya, atau bahkan masalah keuangan yang sedang dihadapinya? Atau mungkin kamu adalah orang yang cenderung melakukan ini? Berbagi cerita adalah cara untuk membangun kedekatan, tetapi ada garis yang memisahkan berbagi yang sehat dan Oversharing yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika seseorang baru kenal langsung membuka semua kartunya, hal ini bisa membuat situasi menjadi sangat canggung. Orang yang mendengarkan mungkin merasa terbebani dengan informasi yang terlalu pribadi, atau bahkan merasa tidak aman karena harus membalas dengan berbagi cerita pribadi mereka sendiri. Jika kamu ingin membangun hubungan yang nyaman dan berkelanjutan, penting untuk mempelajari ritme alami dalam berbagi informasi pribadi. Mulailah dengan topik yang lebih umum dan ringan. Ketika kamu merasa hubungan telah berkembang dan ada kepercayaan yang dibangun, barulah lebih banyak informasi pribadi dapat dibagikan secara bertahap. 4. Bercanda menyindir fisik Dan akhirnya, pertanda keempat bahwa seseorang mungkin terkesan so asik adalah ketika mereka suka bercanda menyindir fisik orang lain. Humor memang sebuah alat komunikasi yang ampuh, namun jenis humor yang satu ini bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika kamu bercanda dengan menyindir penampilan seseorang, misalnya mengomentari berat badan, bentuk hidung, atau cara berpakaian seseorang, itu bisa lebih banyak melukai daripada membuat orang tertawa. Candaan seperti ini seringkali dimaksudkan untuk menjadi ringan dan menghibur, tetapi bisa dengan mudah diinterpretasikan sebagai tidak sensitif atau bahkan menghina. Misalnya, kamu mungkin berkata dalam sebuah pesta, Eh, kamu itu baju yang kamu pakai kayak tenda sirkus ya? Besar banget! Meskipun mungkin disampaikan dalam nada bercanda, komentar seperti itu bisa membuat orang yang menjadi sasaran candaan merasa dipermalukan dan tidak nyaman. Jadi, bagaimana sebaiknya kita bercanda? Usahakan untuk menghindari lelucon yang berfokus pada aspek fisik seseorang. Alih-alih, coba gunakan humor yang berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi atau lelucon yang tidak menyentuh aspek pribadi. Ini akan membuat semua orang di sekitar kamu merasa lebih nyaman dan menikmati humor tanpa merasa menjadi sasaran lelucon. Baiklah, itulah empat pertanda yang mungkin menunjukkan kalau seseorang terkesan sok asik. Ingat, tujuan kita membahas ini bukan untuk mengkritik secara pribadi, tetapi untuk membantu kita semua menjadi lebih sadar akan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Mungkin tanpa sadar, kita pernah melakukan salah satu atau beberapa dari tanda-tanda ini. Yang penting adalah kita terus belajar dan berusaha memperbaiki cara kita berkomunikasi. Jangan lupa, interaksi yang tulus dan autentik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan langgeng. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmati konten ini, tolong like dan subscribe untuk mendukung channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berinteraksi dan semoga hari-harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini.